Shalom sahabat yudki nanti, kini dan nanti, kini menuai yang baik, nanti kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Sahabat yudki nanti kita mau belajar tentang cara mengambil keputusan. Karena seringkali dianggap anak-anak muda ini kalau mengambil keputusan tidak berpikir panjang. Anak-anak muda dianggap kurang pengalaman. Anak-anak muda dianggap kalau bertindak suka sembrono. Itu kan kata orang-orang tua kita. Banyak juga orang tua yang dalam mengambil keputusan itu keliru, emosional, jadi artinya tidak menjamin. Nah kita akan lima langkah cara mengambil keputusan. Apa saja? Yang pertama, buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Jadi buat keputusan sedang fokus, sedang tenang, dalam kondisi berpikir jenis, jangan terburu-buru. Semua keputusan yang disebabkan oleh emosi atau tanpa dengan pertimbangan, itu akan menghasilkan keputusan yang salah. Jadi buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Keputusan tidak boleh diambil karena perasaan. Keputusan tidak boleh diambil karena didesak oleh orang lain. Keputusan tidak boleh diambil karena banyak orang mengambil keputusan seperti demikian. Tapi keputusan harus diambil dengan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya agar kita bisa melihat mana yang terbaik yang harus diambil. Jadi fakta. Bukan halusinasi, bukan pendapat, tapi fakta. Apa itu contohnya fakta? Misalkan, kalau kita mau pergi ke satu tempat, ya kan, faktanya bagaimana? Ya, ada survei orang-orang yang sekarang mengatakan jalan itu aman, tidak berbahaya, atau jalan itu ada bahaya. Nah, dari fakta-fakta itulah kita kemudian mempertimbangkan. Yang ketiga, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat? Tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Jadi artinya, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Sebelum mengambil keputusan, percaya diri adalah satu hal yang baik. Namun kalau terlalu percaya diri, biasanya kita menjadi kaku. Dan kita menutup diri kepada masukan-masukan yang ada. Jadi tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Jadi orang yang hatinya lapang, hatinya besar, dia akan mempertimbangkan banyak hal. Dan kalau ada masukan-masukan baru, kita pertimbangkan mana yang terbaik. Jadi tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Yang keempat, buat dampak positif, negatif, dia akan diterima. Jadi keputusan yang akan diambil itu harus bisa memprediksi. Ini positifnya apa kalau diambil? Dan apa negatifnya kalau kemudian diambil? Kalau tidak diambil juga sama. Apa positifnya, apa negatifnya? Dan ini adalah seni dalam mengambil sebuah keputusan. Kita akan mengambil keputusan akan usaha sendiri atau bekerja kepada orang lain. Akan berhenti kuliah kemudian kerja atau melanjut kuliah, itu adalah keputusan. Akan hidup sendiri, single atau menikah, itu adalah keputusan. Ada banyak hal. Jadi bagaimana? Buat dampak positif dan negatif yang akan diterima dari keputusan yang kita akan ambil. Yang kelima, coba ubah pandangan menjadi orang lain. Artinya apa? Sebelum mengambil keputusan itu, coba kita tempatkan jadi orang lain. Jadi diri kita menjadi orang lain. Misalkan, saya mengambil keputusan adalah saya mau kerja ke luar negeri. Jadi, coba dari sudut pandang orang lain. Ada orang lain yang pernah kerja di luar negeri. Biasanya kalau kita mau kerja di luar negeri, biasanya diingat adalah hal-hal positifnya. Tetapi orang yang pernah kerja di sana, itu dia tahu positifnya apa, negatifnya apa. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Karena dia sudah mengalami. Jadi, waktu kita mau ambil keputusan, coba tempatkan kita jadi orang lain. Jangan tempatkan jadi dirimu sendiri. Itu adalah mengambil keputusan. Atau anak yud, misalnya, mau memutuskan pacaran. Memutuskan cinta yang sudah pernah terhubung sekian lama. Kapan waktu yang tepat? Coba tempatkan di dalam diri orang tersebut. Kalau diputusin seperti apa. Jangan-jangan dia memang berharap memutusin kamu sekian lama. Cuma dia tidak berani mengukapkan lebih dahulu. Atau dia tidak rela untuk diputuskan. Jadi artinya, kalaupun tidak cocok, kalau seadanya putus, dipertimbangkan. Oh, ternyata baik buat masa depan. Dia baik juga buat masa depan saya. Kalau dipaksakan jalan, malah ancur-ancuran dua-duanya. Jadi artinya, tepat di dalam mengambil keputusan ini, dalam banyak aspek, itu terus belajar. Jadi saya akan ulangi kembali, sahabat Yud Kinanti, lima pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, buat keputusan sedang saat fokus. Sedang saat fokus, jangan terburu-buru. Yang kedua, kumpulkan data sebanyak-banyaknya dan fakta sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Jadi harus terbuka wawasannya, jangan kaku, jangan keras kepala. Yang keempat, buat dampak positif dan negatif yang akan diterima dari keputusan yang diambil. Dan yang kelima, coba ubah atau coba tempatkan dirimu sebagai orang lain. Setelah kita mengambil keputusan, apa dampak positif dan negatif dan akibat daripada keputusan yang diambil. Sahabat perjalanan, sahabat Kinanti yang dikasih Tuhan, Amsal 15 ayat 22, firman Tuhan berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat itu banyak. Jadi harus banyak-banyak penasehat, banyak-banyak belajar, banyak-banyak terbuka, sehingga keputusan yang kita ambil, sahabat Kinanti, apapun bentuknya, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Demikian, sahabat Yud Kinanti, terus berjuang, bertumbuh, bertambah, menjadi semakin dewasa, sukses dan semakin maju. Sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menua yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menua yang buruk. Sampai bertemu kembali dalam episode yang selanjutnya, sahabat Yud Kinanti. Shalom.